Kalau di seri Narsot 30A kemarin, kita bisa dapetin chipset Mediatek Helio G85 di harga 1,9 jutaan aja. Kenapa di hape ini mesti dijual di harga 2,3 jutaan ya? Padahal kan chipsetnya cuma pake Mediatek Helio G70. Ya halo semuanya, ketemu lagi nih bareng saya Iksan. Jadi di video ini, saya mau share nih soal pengalaman saya pake hape ini sekitar kurang lebih 1 minggu ya guys. Dipake buat main game, nonton film, dan juga dipake untuk scroll-scroll sosmed kayak gitu. Nah tapi sebelum video ini saya lanjutin ya guys, buat kalian yang mungkin mau bantu support channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa buat nyalain notifikasi loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini tentunya. Dan ya, tanpa perlu basa-basi lagi, kita langsung aja ke bagian yang pertama, yaitu bagian desainnya. Kalau ngomongin soal desain hape ini, saya sih udah gak terlalu banyak komen lah ya. Warnanya bagus dan juga udah punya 2 layar warna yang ngasih aksen ke hape ini jadi tambah cakep buat dilihatnya. Terus finishingnya juga udah pake yang matte biar kalian gak usah khawatir lagi, kalau hape kalian bakal mudah buat ninggalin buka sidik jari di bagian belakang bodinya. Tapi ya itu sih kalau kalian emang gak biasa makin jelly case-nya di hape kalian ya. Nah, tapi ada tapinya nih guys, kayak yang udah saya bilang tadi, konsep desainnya hape ini tuh gak tau kenapa ya ngebosenin aja kayak gitu. Gak percaya? Coba aja deh, kalian search untuk Realme seri C-nya, bahkan untuk Narso 30A-nya juga boleh kok. Gimana? Bener kan yang saya bilang? Jadi emang ya kayak hape ini tuh dibuat karena seri C-realme yang sebelumnya itu atau Narso 30A itu stoknya juga masih banyak di gudang. Jadi tinggal di rebranding aja kayak gitu. Ya ini sih cuma asumsi saya aja ya guys ya. Tapi kalau ngomongin soal build quality-nya, saya rasa sih di seri-seri sebelumnya itu belum ada yang punya sertifikasi dari 2Friendland soal durability atau ketahanannya kayak hape ini. Jadi ya kalian gak perlu khawatir kalau misalnya hape kalian ini gak sengaja terjatuh kayak gitu. Karena udah dijamin oleh sertifikat dari 2Friendland-nya tadi. Tapi ya ada tapinya lagi nih guys. Jangan disengajain jatuh ya guys. Karena kalau kalian ngejatuhin hape ini dan rusak, itu gak ada garansi hape ini bakal kalian dapetin lagi dengan kondisi yang baru. Jadi ya tetap harus hati-hati ketika pakai hape ini kalau kalian beli tentunya. Kalau soal layarnya sih, saya sih ya udah nerima aja gitu. Karena emang Realme untuk kelas harga segini itu gak bakalan kasih kualitas layar yang lebih kayak misal resolusi yang Full HD+. Atau mungkin pakai refresh rate layar 90Hz kayak gitu. Tapi cukup oke sih untuk kualitas layar HD+. Apalagi ukuran layar hape ini juga udah 6,5 inch. Jadi dipakai nonton video di hape ini gitu ya masih asik aja gambarnya. Dipakai nge-game juga masih tajam dan kalau dipakai aktivitas ringan kayak scroll-scroll sosmed kayak gitu ya tetap lancar-lancar aja. Pokoknya saya gak terlalu nemuin banyak problem di layar hape ini. Oh ya, by the way untuk material bodinya hape ini tuh masih menggunakan polikarbonat ya. Di bagian framenya juga masih kerasa plastik tapi gak tau kenapa feel yang saya rasain di hape ini tuh ya kayak kokoh aja kayak gitu. Meskipun ini plastik. Jadi ya kerasa nyaman aja waktu digenggam apalagi bobot hape ini tuh cuma sekitar 209 gram aja. Dengan dimensi bodinya itu sekitar 164,5 mm dikali 75,9 mm. Dan untuk ketebalan hape ini juga ya cuma 9,6 mm aja gitu. Termasuk ringan lah ya kalau ingat hape ini tuh udah bawa kapasitas baterai yang cukup jumbo menurut saya. Kalau bahas soal kamera di hape ini menurut saya juga udah cukup oke lah ya di range harga 2 jutaan. Kualitas lensa kamera utamanya yang 48MP itu menurut saya juga udah cakep banget. Misal hasilnya mau langsung kita upload di akun sosial media. Kamera depannya yang punya resolusi 8MP itu juga gak kalah cakep kok hasilnya. Ya cukup oke lah misal mau kalian gunain untuk daring online lewat zoom. Tapi misal hasil jepretan kamera dari hape ini dirasa kurang. Realme juga udah menambahkan fitur color boostnya buat naikin saturasi warnanya. Misal kalian gak puas sama kualitas warna dari jepretan kameranya ini. Fitur-fitur yang ada di kamera hape ini juga sudah cukup lengkap. Mode malam ada, slow mode ada, panorama ada, mode pro ada. Dan juga disediain fitur ultra makro di hape ini. Ya meskipun lensa makronya cuma sekitar 2MP aja ya guys. Ya jadi guys ini adalah kualitas kamera depan dari Realme C25 nya. Yang punya resolusi sebesar 8MP di settingan 1080p untuk 30fps nya. Dan kalau dilihat di gambar ini ya guys ya gak tau kenapa cahayanya jadi kayak off exposure gitu. Coba kalau kita buat highlight, backlight kayak gini ya guys. Ya AI nya kayak gak terlalu bekerja ya guys. Muka saya masih kelihatan gelap disini di layar. Tapi kalau dipakai kayak gini. Cukup lumayan lah ya guys. Sekarang coba kita pakai buat jalan. Sekarang kita pakai balik lagi. Jadi kayak gini kualitas kamera depan dari Realme C25 nya. Sekarang kita ganti untuk ke kamera belakangnya ya guys. Oke sekarang saya udah ganti ya guys ke kamera belakangnya yang punya resolusi sebesar 48MP. Dan settingannya saya buat sama kayak kamera depannya tadi yang pakai resolusi 1080p di 30fps. Dan kualitas gambarnya kayak gini guys. Ini kalau di layar sini sih. Ini langitnya kelihatan putih ya. Cuman gak tau nanti hasilnya kayak gimana guys. Sekarang coba kita buat pakai jalan ya guys. Kalau dilihat di layar sini ya gambarnya sih stabil ya. Cuman ya gak tau nanti hasilnya kayak gimana. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Sekarang kita coba buat tes fokusnya nih. Sekali lagi. Ya cukup. Jadi kalian tulis di kolom komentar ya guys. Soal kualitas kamera dari kamera depan dan juga belakang dari si Realme C25 nya ini. Soal kualitas kamera depan dan juga belakang dari si Realme C25 nya ini. Kalau untuk performanya, penempatan chipset Mediatek Helio G70 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB, saya rasa cukup untuk menunjang aktivitas kalian. Karena dari pengalaman saya, saya gak terlalu banyak nemuin masalah dengan hal ini. Apalagi sistem operasi yang terinstall di HP ini juga udah Android 11 dengan Realme UI 2.0. Yang bikin tampilan dari HP ini jadi makin cakep dan jadi kerasa lebih mudah untuk dipakainya. Tapi misal memori 64GB nya dirasa kurang, kalian masih bisa kok untuk nambahin memorinya dengan menambahkan memori microSD. Karena slot SIM tray di HP ini juga udah menggunakan slot SIM tray yang dedicated. Alias bisa kalian gunain 2 buah SIM card dan 1 buah kartu microSD. Oh iya, kalau ngomongin performanya buat dipakai nge-game, buat kalian yang udah nonton video gaming testnya HP ini kemarin sih harusnya udah paham lah ya. Kalau Mediatek Helio G70 nya ini udah cakep banget buat dipakai main game. Misal dipakai main game Mobile Legends, settingan grafisnya bisa rata kanan di HFR High. Dan feel selama saya bermain, saya gak ada nemuin yang namanya frame rate drop. Jadi ya, mulus-mulus aja kayak gitu. Kalau untuk dipakai main game PUBG Mobile, settingannya bisa mentok di Smooth Ultra ya. Dan lagi-lagi, feel selama saya bermain game ini, saya jarang sekali ngedapetin frame rate drop di HP ini. Dan untuk soal giro-nya, meskipun HP ini ada fitur giro-nya ya guys, tapi ya masih kerasa kurang aja kalau misal kalian gunain untuk di event-event kompetitif kayak gitu. Karena ya delay-nya masih cukup mengganggu menurut saya. Selanjutnya untuk dipakai main game Genshin Impact, buat kalian yang suka sama game ini, jelas HP ini masih sanggup untuk dipakai main game ini dengan syarat, kalian mesti ikutin settingan grafis yang direkomendasiin dari game ini biar kalian bisa ngerasain feel yang optimal. Dan HP-nya ini gak bakal cepat panas ketika kalian gunain buat mainin game ini. Untuk baterainya sendiri, HP ini udah bawa kapasitas baterai yang gede ya, yaitu dengan kapasitas baterai sebesar 6000 mAh, dan juga udah didukung dengan pengisian daya cepat sebesar 18 Watt. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau kalian bakal cepat kehabisan baterai misal kalian mau gunain HP ini seharian penuh. Jadi kesimpulan saya soal HP ini, meskipun dibanderol di harga yang menurut saya sedikit overpriced, tapi ini wajar ya. Kalau kita ingat lagi soal blood quality-nya tadi, apalagi kita bisa dibuat gak khawatir HP ini cepat rusak misal kalian gak sengaja tiba-tiba ngejatohin HP ini. Karena HP-nya ini udah memiliki sertifikasi itu friendline untuk ketahanan HP-nya itu sendiri. Jadi buat kalian yang mau beli HP ini, gak perlu pikir panjang lagi, tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. So, cukup sampai disini dulu ya video soal review Realme C25-nya. Like kalau kalian suka video ini dan dislike kalau kalian gak suka. Jadi saya Iksan disini pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. selamat menikmati.